Kembali lagi bersama saya di video ini Dan tidak lupa lagi kita membahas lagi tentang Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini merupakan sosok yang legendaris dan misterius di tanah air Nusantara Dan Ratu Adil ini merupakan sosok yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Dimana Ratu Adil ini akan membawa kejayaan Indonesia Dan membawa Indonesia menemui masa keemasannya Dan Sang Ratu Adil ini sendiri cepat atau lambatnya juga pasti akan keluar Dimana jelas diikutip di dalam ramalan Sang Sri Aji Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil tidak lama lagi akan muncul Dan sosok Ratu Adil ini tentunya selama dia hidup di zaman sekarang ini Dia masih menjadi manusia biasa Dia kehilangan kekuatannya Dan tentunya yang namanya manusia itu selalu Berhadapan dengan ujian-ujian hidup Cobaan-cobaan Rintangan Dan sandungan-sandungan kehidupan Begitu pula dengan Sang Ratu Adil ini Dia juga mengalami hal-hal itu Dan Ratu Adil ini juga mengalami kesulitan-kesulitan saat berhadapan Dengan segala rintangan, ujian, cobaan, dan masalah hidup Tapi hebatnya Sang Ratu Adil ini Sosok Ratu Adil ini ternyata Dia tidak pernah mengandalkan manusia Dia tidak pernah berharap kepada manusia Karena apa? Manusia itu adalah makhluk yang bisa mengecewakan Manusia adalah makhluk yang bisa melupakan sesuatu Dan manusia itu sendiri Masih terkait erat dengan hawa nafsu duniawi Tapi hebatnya Ratu Adil Ratu Adil selalu mengandalkan Tuhan Ratu Adil selalu mengandalkan Sang Ilahi Dia berharap kepada Tuhan Berharap kepada Sang Ilahi Bukan kepada manusia Karena dia tahu Pengharapan yang diletakkan kepada manusia Akan mendatangkan suatu kekecewaan Akan mendatangkan suatu kegundahan Maka dari itu betapa tepatnya Sang Ratu Adil Saat dia memutuskan untuk berharap Dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Karena Tuhan adalah perisai bagi orang benar Dan Tuhan adalah kubu batu perlindungan yang kuat Bagi orang-orang beriman Dan Sang Ratu Adil ini Tentunya dia juga merupakan Orang yang beriman Dan berilmu agama tinggi Sang Ratu Adil ini Hari demi hari dia semakin dewasa Dia bukan dewasa umurnya saja Ternyata Pola pikir Sang Ratu Adil juga lebih matang Pemahaman Sang Ratu Adil lebih mumpuni Dan cara pandang Ratu Adil Cara memberikan Keputusan Ratu Adil sudah benar-benar sempurna Dan sosok Ratu Adil ini Juga merupakan sosok yang sudah benar-benar layak Menjadi sosok seorang pemimpin Nusantara Dimana dia akan membawa Nusantara Menemui zaman keemasan Di dalam kejayaannya Dan Sang Ratu Adil ini sudah benar-benar menjadi sosok yang luar biasa dan sempurna Dan ini merupakan zaman-zaman kegelapan bagi Ratu Adil Dimana cepat atau lambat Zaman ini akan berganti Itu sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya ke semua Dan berikan pendapat kamu di kolom komentar Siapa tahu pendapat kamu bisa memberikan tambahan pemahaman bagi para penonton yang lainnya Saat menonton video ini Dan siapa tahu pendapat kamu juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa